Diduga sebagai eksekutor perusak pondok dan pagar beton milik warga Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar, Oknum TNIAL Palembang dilaporkan ke Datasmen Polisi Militer Lanal, Palembang. Lebih dari satu tahun, tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengerusakan. PA, pemilik lahan seluas 1.200 meter, didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Datasmen Polisi Militer Lanal, Palembang. Dari laporan tersebut, pemilik lahan menjelaskan kejadian ini pada November 2019 lalu, yang mana Kopka FM diduga telah membayar 6 orang untuk merobohkan pondok dan pagar beton milik korban. Joniap, kuasa hukum korban menjelaskan, Sebelumnya pihaknya sudah terlebih dahulu melaporkan pelaku pengerusakan dari kalangan sipil di Polrestabes, Palembang. Kini pihaknya kembali membuat laporan di Datasmen Polisi Militer Lanal, Palembang untuk melaporkan Kopka FM. Tujuan kami ke sini itu melaporkan oknum angkatan laut yang telah melakukan perusakan terhadap pagar dan pondok milik klien kami ini. Kalau penyebabnya kami masih belum tahu, tapi kejadiannya itu kurang lebih di tahun 2019 dengan beberapa orang temannya, dia merusak sebuah pagar dan pondok rumah milik di atas tanah milik klien kami ini. Lokasinya mana itu Pak? Di Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar. Merusaknya itu atau pakai alat atau apa? Menurut keterangan yang kami dapat dari klien kami, menggunakan alat kodok besi. Jadi beliau itu dipatuhkan gitu Pak? Iya. Tujuannya tahu Pak untuk merusakkan hidup kami Pak? Tujuannya sampai di sini kami belum tahu, maka itu kami meminta kepada komal angkatan laut ini untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau menurut kami setelah ditadakan penelitian, itu mengalami kerugian kurang lebih 200 jutaan. Kini laporan korban secara tertulis sudah diterima petugas piket data semen Polisi Militer Lanal, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.